Intro Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Pada pagi hari ini kita akan disapa firman Tuhan Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita sejenak untuk berdoa, bersujud kepada Tuhan Kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak kami yang bertahta di kerajaan sorga Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Karena Engkau telah memberkati kami Memberikan kehidupan bagi kami, kesehatan Dan berkat yang melimpah yang Engkau berikan kepada kami Keranya melalui kehadiran kami di pagi hari ini Berikanlah pencerahan melalui firman Tuhan yang akan disapa Dari hambamu yang akan memberitakan Keranya Engkau memberkati kami untuk memperdengarkannya Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 16 ayat 15 Demikianlah bunyinya Lalu ia berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah injil kepada segala makhluk Perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan injil Didorong oleh Kasihnya yang begitu besar Atas semua manusia Adalah kerinduan Allah agar seisi dunia Diselamatkan Meski demikian Allah sangat menghargai Kehendak bebas manusia Itu artinya Pemberitan injil tidak boleh disertai dengan pemaksaan Intimidasi Apalagi ancaman Tugas kita sebagai pemberita injil Hanyalah sebatas beritakanlah Artinya beritakanlah memiliki arti Pertama ingin mewartakan Memproklamasikan Kedua memberitahukan atau membuat orang menjadi tahu Ketiga Mengkotbahkan Inilah Lingkup pemberitan injil kita Kita memproklamasikan keselamatan di dalam Yesus Kepada dunia Dengan demikian Orang yang tadinya tidak tahu Sekarang menceritahu di dalam Yesus Ada keselamatan Kemudian Kita mengkotbahkan atau mengajarkan keselamatan di dalam Yesus Sehingga orang mengerti keadaan dirinya yang berdosa Dan bagaimana caranya Agar terlepas dari ikatan dosa Serta menerima keselamatannya Sebaliknya Bergantung kepada keputusan hati Dan tindakan tiap-tiap pribadi Menanggapi pemberitaan kita Perintah Tuhan Yesus Dalam nats kita pada pagi hari ini Juga mencakup Akibat dari keputusan yang diambil Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Pemberitaan kita memiliki konsekuensi Konsekuensi tersebut juga bagian dari berita Yang harus disampaikan Memberitahukan konsekuensi menjadikan setiap jiwa Memiliki pilihan Dan dapat mengambil keputusan yang tepat Setelah kita mengerti Marilah kita terlibat dalam pemberitaan Injil Kristus Beritakanlah kepada mereka yang belum mengenal Kristus Mulailah dari lingkar terdekat kita Suami, istri, anak-anak, adik, kakak, dan orang tua kita Sampaikanlah kabar baik ini Yesus mengasihi mereka Ia mati dan bangkit untuk menebus dosa kita Agar barang siapa yang percaya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Di keabadian sorga Apapun respon mereka Jangan gusar Jangan memaksa Berdoalah dan minta roh kudus Menyelesaikan pemberitaan kita Percayalah kepada Tuhan Bahwa Tuhan pun mengasihi mereka Demikian pada hari ini Disapa Berita Injil yang hendak kita beritakan Marilah kita selamatkan Para hamba-hamba yang belum Mengetahui Injil Supaya mereka Menerima berita sukacita Dari Allah Melalui Kristus Yesus Tuhan kita Amin Kita berdoa Tuhan pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan firmanmu Jadikanlah firmanmu hari ini Menjadi firman yang Menyembuhkan Dan yang Menjadi pelita bagi kehidupan Bagi para jemaatmu Kerana mereka Semakin berbahagia Semakin mampu Untuk memberitakan Injil Ke seluruh dunia Terima kasih ya Tuhan Terimalah dua kami Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih